Kita kan cuman kekawaran aja, kuliah aja yang sangat menentukan adalah pemilik. Nah disinilah problem utamanya, karena pemerintah kita sudah dimikian otoriter, diktator ya, maka semua kritik bungkam itu, eh semua kritik dan suara-suara yang bersemburangan dia bungkam. Nah, celakanya lagi, pemilik media kita adalah kebanyakan yang gede-gede ini sudah konglomerasi. Maka, kalau sedikit dapat warning aja, mereka kecut langsung perintah ke bawah untuk injak rem kuat-kuat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penilaian wabarakatuh sendiri apa catatan seorang jurnalis dalam hari pers nasional ini? Apa tuh? Yang ditanya apanya? Kalau dari yang diangkat oleh Presiden Jokowi Dodo, jadi pers juga harus memberikan edukasi di masa pandemi seperti saat ini. Seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Jadi, kalau Jokowi Dodo, Presiden Republik Indonesia, bicara seperti itu kepada pers, maka mohon maaf dengan segala hormat, itu sama aja ngajarin ikan berenang, bos. Oke. Jadi, tanpa dihimbau, tanpa dibilang begitu, terselama ini sudah memberikan edukasi kepada publik, kepada masyarakat tentang COVID. Walaupun sumbernya sebagian besar dari saat gas COVID kan begitu kan, oleh publik mulai, bukan mulai, sudah lama dikeluhkan. Ini saat gas itu, gasnya cuma nyebarin angka-angka aja, update angka, atau harusnya ada kerja-kerja lain yang lebih strategis gitu misalnya. Kalau itu cuma angka-angka aja ya mirip-mirip, bukan cakap statistik aja gitu kemarin. Ya, kalau yang disoroti selain itu juga, apakah memang semua pesan ataupun semua informasi yang sudah dilakukan oleh PR selama ini di Indonesia memang sudah berjalan dengan sesuai dengan harapan atau seperti apa bang ini menyoroti? Terkait COVID gitu? Iya. Iya, terkait COVID memang gini, kita ini kan punya sumber resminya saat gas, ya kan? cuma dengan kualitas dan track record pemerintah yang seperti ini dalam hal COVID misalnya yang belum yang lain-lainnya. Itu kan nggak jelas. Dari awal bercanda-bercanda, oh kita nggak kena karena kita sedang makan nasi kucing. Lalu ada pejabat COVID nggak mungkin masuk sini, perizinannya susah, kan bercanda-bercanda gitu kan? Sementara di negara lain sudah sangat serius gitu. Kemudian soal kebijakan, ada PSBB lah, menghindari korontak karantina, menghindari lockdown berlain-lain yang intinya nggak mau keluar duit kan gitu kan? Undang-undang karantina lockdown kan harus memberikan kebutuhan dasar bukan cuma kepada masyarakat di situ, tapi juga bahkan kepada hewan terak yang di situ. Tapi kan memang pemerintah kan nggak mau keluar duit untuk rakyatnya. Kalau untuk bayar hutang, senangat banget peratusan triliun, sampai ribuan seribu triliun pun dibayar gitu loh. Oke. Iya. Bang Iri, kalau untuk kritisi di dunia pers, saat ini di hari ulang tahunnya, seperti apa kritisi untuk apa? Insan pers ini, Bang Iri? Ini sebuah kritisi, sebetulnya introteksi. Kalau kritik ini untuk dari lu hari ini, kita auto-kritik aja ya introteksi. Iya, betul-betul. Jadi memang seperti yang kata Jokowi tadi, edukasi itu memang salah satu fungsi pers. Ya kan kalau kita baca undang-undang nomor fakult tahun 1999, fungsi pers itu selain untuk hiburan, juga ada edukasi. Itu sudah kita coba laksanakan sebisa kita lah, walaupun dengan sumber-sumber yang terbatas, walaupun dengan, mohon maaf sekalian hormat, kemauan untuk menggali yang lebih terbatas lagi dari kita, para pelakunya. Betul. Tapi jangan lupa, di undang-undang pers itu juga disebutkan bahwa pers itu, martawan media itu bukan cuma hanya edukasi dan, dan apa tadi, satu lagi, hiburan. Hiburan, iya. Sekaligus sebagai kontrol sosial. Nah inilah sebabnya, sebagian orang yang tergila-gila sama demokrasi, sampai berani menabalkan, bahwa pers itu adalah pilar keempat demokrasi selain eksekutif, yudikasif, dan magistratif itu. Harusnya pada posisi inilah kita, insan pers ini mengambil peran yang lebih besar. Harusnya. Dan lebih harusnya lagi adalah para pemilik media itu. Kalau kita kan kuliah-kuliah aja yang tiap bulan dapat gaji, entah berapa ya. Kalau kita datang gajinya berapa? Dari 25 juta satu orang ya per bulan ya. Amin. Kita kan cuman ke pengaraman aja kuliah aja, yang sangat menentukan adalah pemilik. Nah disinilah problem utamanya, karena pemerintah kita sudah ultimikan otoriter, diktator ya, maka semua kritik bungkam itu, eh semua kritik dan suara-suara yang berseberangan dia bungkam. Nah, celakanya lagi, pemilik media kita adalah kebanyakan yang gede-gede ini sudah pengelumerasi. Maka, sedikit dapat warning aja, mereka kecut langsung perintah ke bawah untuk injak rem kuat-kuat gitu. Iya. Ini tanpa kemarin saya kan di TP3 ya. Di TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan namal skar EP itu, itu kita bikin space conference, di hotel, apa namanya, Cuk Mutiatur di hotel Soviet, kita kirim undangan, tak seorang pun datang. Datang. Terutama televisi. Saya pun kenal satu produser senior di sana, aduh, eh, mohon maaf, ya sorry, kita dilarang. Nggak boleh datang, kalaupun kita kirim undangan buah, pertimbangan juga, nggak bakal dinaikin. Sampai seperti itu, bos. Nah, ini loh maksud saya, dalam konteks autokritik kita, kalau kita masih menjadikan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999, Undang-Undang pas itu sebagain acuan, ditambahkan dengan kode efek justralistik yang beberapa poin itu, ayo kita jadikan itu acuan untuk kita laksanakan. Jangan cuma dipajang aja, jauh-jauh kita baru nggak tahu Undang-Undang nomor 40 tahun 1999, yang baru dipajang aja. Iya. Iya. Kalau ini kalau dilihat dari independensi juga yang saat ini mulai lebih apa ya, bisa dibilang lebih dominan di dunia PR sendiri, seperti apa Pak Edi? Independensinya, saya ingin mengatakan hampir nggak independen loh, hampir nggak ada independen. Terutama, mulai dominan dari perusahaan-perusahaan yang memang juga dipimpin oleh beberapa pejabat gitu. Iya, iya betul. Dulu waktu kita tahun 89, saya mulai tahun 91, soalnya kan 91-an itu 90 itu kita memang beberapa kali kantor kita, redaksi kita ditelepon oleh tentara waktu itu Abri. Yang ini jangan, yang itu jangan, gitu kan. Memang, tapi nggak seperti saat ini, bahkan seorang Kut Kian Gipun sampai menulis Twitter, saya tidak apa-apa seput ini gitu. Ini gila. Nah, sekarang ditanya soal independensi yang terutama dimiliki oleh diterjadi pada media-media mainstream yang dimiliki oleh para Taipan atau mereka yang Taipan plus politisi. gitu kan? Iya. Gitu, dan ini memang terasa sekali bagaimana. Ini contoh paling kapan deh, 212 nih, berapa kali kita aksi, 7 juta, segala macam manusia. How come gitu loh, nggak menyentuh radarnya, syaratnya, tes, bahwa ini suatu buah peristiwa besar yang sangat layak beritanya sekalian tinggi, tapi nggak muncul. Sehingga waktu itu Hersung Beno Arief, teman saya, menyebut sebagai bunuh diri tes nasional, gitu kan. Ini fakta depan mata, saudara, gitu loh. Apa yang menyebabkan hal seperti itu tidak seksi untuk dunia pemberitaan? Seksi, seksi sekali. Cuma tadi bahwa para pemilik ini kan, pertama para Taipan konglemark ini kan punya rentang-rentang bisnis yang dahsyat. Sementara, industri media mereka mungkin kontribusinya hanya sekian persen saja dibanding jaringan bisnisnya yang luar biasa, pertambangan, terus apalagi itu, sawit, dan sebagainya, minyak, dan lainnya. Nah, bisnis media mereka kalau nggak rugi udah untung, udah bagus, gitu kan. Karena kan proyek darah-darah, gitu kan. Bicara ekonomi maksud saya. Nah, kalau ini dibiarkan apa namanya, ada liar dalam kacamata rezim, maka si pepik kasih tahu, Edi, nah, titik lu, hati-hati, lu punya masalah gini, kalau gue kasih tahu bang, nggak boleh kasih kredit lu, selesai, tamat lu. Belum lu, pasnya kasus ini kan, kalau gue angkat, tamat lu kan, gitu loh. Hal seperti inilah yang membuat menjadi belenggu para teman-teman yang bekerja di industri kas yang dimiliki oleh para Taipan seperti itu. Betul. Berarti dalam arti kata bahwa hari pers nasional hanya sebagai seremoni belakang atau seperti apa, Pak Mending? Seremoni belakang sangat seremoni belakang. Bahwa saya nggak ingin mengatakan bahwa itu nggak perlu, itu perlu juga. Bahwa kita insan pers punya acara yang tahunan, minima reon, itu perlu juga. Tapi menurut saya substansinya harus lebih dihidupkan. Karena tidak atau tidak ada pejabat kalau malah ini terutama Presiden, ya ampun, betapa jauhnya antara ucapan dengan praktek. Dua-tiga hari lalu kan kita semua ketawa terbahak-bahak ketika dia dalam acara peluncuran laporan tahunan Om Husman Reku B. Mesia mengatakan rakyat harus lebih aktif mengkritik pemerintah. Dan kok gitu loh. Saya mau tanya, kalau Presiden orang ini tinggal di mana? Di Pluto atau di Temas gitu loh. Dia nggak lihat apa rakyat yang kritis, yang rajin menyampaikan kritik, dipangkep di kriminalisasi segala macam gitu loh. Nah, maksud saya pedatonya itu bagus. Itu sudah seharusnya itu bagus banget tapi dia harus menjamin bahwa pedatonya pernyataannya perintahnya itu tereksekusi, dieksekusi, dilaksanakan oleh para pembantunya di bawah gitu loh. Jangan dia ngomong bagus, ya kalau kata lagunya Om Airama ya. Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Bang Gini, kalau dari pandangan Bang Gini sendiri terhadap media pers Islam yang saat ini seakan kurang berkembang atau kurang diminati, kurang dikonsumsi, seperti apa Bang Gini? Media Islam itu sebatin besar hanya bermodal idealisme. Dari sisi finansial mereka nyaris modal dengkul dalam tanda kutip ya. Banyak teman-teman yang ya bener-bener idealis Pak pemiliknya. idealis teman-teman di lapangan juga idealis ya dengan gaji yang mungkin bahkan hampir gak ada dan sebagainya itu idealisme betul-betul. Di samping itu saya ingin bilang bahwa modal idealisme bagus tapi sama sekali yang paling penting lagi yang paling penting lagi adalah modal keterampilan. Seorang wartawan harus bisa nulis bos kalau mohon maaf ya bukan cuma media Islam aja media-media orang yang menjamur itu kalau kita baca tulisannya ampun dia bisa seorang wartawan bikin berita bisa menulis paragraf satu kalimat koma lagi koma lagi koma lagi ampun belum struktur bahasanya belum bicara soal kata sambung angkat terdepan di rumah dirangyang dipukul itu lagi kapan dipisah kapan disambung masih berantakan ini lagi sekali yang begini-begini tapi kita kita tidak ingin mematikan semangat itu kita hargai idealisme itu cuman memang harus benar-benar ditingkatkan keterampilan dasarnya sebagai seorang wartawan nah jadi menjawab pertanyaan kenapa kurang diminati pertama memang kan tadi kan kita pegel juga baca baru sebentar udah salah ketik baca baru sebentar udah gak nyambung kalimat itu kesebelan kedua ya memang untuk bisa diminati kan harus harus bisa menjangkau lebih banyak kalau saya punya tulisan dibaca seribu orang sama sepuluh orang kan beda sama sepuluh persen saya disukai sepuluh persen ada sepuluh orang kalau sepuluh orang sepuluh persen ya cuma satu orang kan beda jadi jangkau itu daya jangkau itu akhirnya kalau gak mau kembali kepada kemampuan finansial antara lain seperti itu bos ya kalau Bang Indi lihat sendiri di lapangan apakah memang tes ini terbelah antara yang kubu pemerintah dan juga bukan kubu pemerintah atau seperti apa Bang Indi ya ya itu ada tes-pes yang bahkan tes besar yang punya jaringan koran telepisi segala macam yang saya mohon maaf ya menjijikan gitu menjijikan mohon maaf banget itu menjijikan sekali benar-benar menjadi anjing penjaga bukan rostok dalam arti memberi kritik tapi anjing penjaga pengaman herdernya penguasa berita-beritanya edit murianya segala macam di satu sisi pes duafa gitu pes pelawanan dominasi media mainstream dengan segala macam keterbatasan yang untungnya untungnya gini nih dalam 10 tahun terakhir ini kan dominasi media mainstream yang diantap merajai memberikan apa sih namanya penetrasi opini kan sudah dijungkir balikan oleh media sosial Twitter dan macam itu Allah kasih kasih pertolongan di sana walaupun jadi liar memang Bang Edi walaupun agak kelise tapi apa harapan Bang Edi sendiri diperingatan hari pers nasional di tahun ini ya pertama tentu saja kita teman-teman semua pelaku harus meningkatkan profesionalisme dan keterampilan pesensi kita yang kedua kita memang harus kalau menjadi sepakat menjadikan undang-undang nomor 40 tahun 99 dan kode etik sebagai acuan payung kita kita coba sebisa mungkin patuhi penuhi terutama dalam aspek independensi dalam aspek kakor borset dan sebagainya itu ceritik yang paling terasa sekali seperti itu yang ketiga Mbok Yaho para pemilik perusahaan per khususnya yang sudah mapan perhatikan perhatikan kesegaraan karyawannya kemudian jangan terlalu menekan untuk masalah-masalah teknis reaksional kami tahu bahwa kalian pemilik ditekan oleh penguasa tapi ini industri yang berbeda dibanding sekedar membuat baju membuat sepatu ini industri intelektual sekaligus idealisme tempat terakhir yaitu pada penguasa please jadikan pas itu sebagai mitra benar-benar sebagai mitra sebagai kuda tunggangan yang ditakut-takuti dengan cabut dan lain-lainnya gitu bos baik baik terima kasih untuk waktunya berbincang bersama radiodakta semoga ini menjadi perhatian pemerintah khususnya ya dan juga lebih menghargai kembali insan pers dalam pemberitaan terima kasih bang edi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati